Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Sport dan kembali lagi sama gue Joshua Dinata di The Lazy News tanggal 29 September ya 2024 minggu ini gue mau bahas boykot yang terjadi di CS ya minggu lalu gue sempet bahas Assign Club dan gue mau kasih sedikit update si Assign Club di minggu ini mau bahas kolaborasinya Muntun, kerjasama terbaru dia dengan salah satu party yang mungkin menurut gue cukup oke juga ya kemudian ada The Legend dari comeback dari Papi dan juga mau bahas sedikit pemutusan kontrak dari Buriram United dan let's begin The Lazy News guys oke pertama ini gue mau bahas dari salah satu mungkin boykot ya menjelang sebuah gala turnamen yang besar kalau kita ngomongin CS ya, CS2 nih ya berarti adalah, itu adalah Bless Premier Fall ya ini adalah Bless Premier Fall Finals berarti ya nah cuma, spesifik yang mau gue bahas disini adalah datangnya dari Astralis ya dimana Astralis itu kan kalau kita lihat beberapa waktu lalu Astralis itu sudah resmi dia tuh mendatangkan si Cadian ya Cadian ya, ini adalah mantan kaptennya Heroic berarti ya Cadian dan dia akhirnya bergabung juga dengan beberapa pemain-pemain Heroic lainnya seperti Steven dan juga Jaby ya kan dan sebenarnya kalau kita ngeliat yang namanya timeline dari masuknya si Cadian ini kemudian ke Astralis technically in theory harusnya si Cadian ini tuh bisa aktif bergabung main di turnamen-turnamen itu harusnya di IM Rio karena kan yang terdekat itu ada Bless Premier Fall Finals tuh yang gue bilang tadi nah, ini kan yang paling dekat di depan mata adalah Bless Premier Fall Finals seharusnya si Cadian ini adalah pemain yang tidak masuk ke dalam daftar roster yang namanya disubmission sama Astralis ya sorry ya kalau gue banyak selalu ngomong karena gue tuh lagi lumayan sariawan gitu ada 2 atau 3 sariawan ya karena memang kalau kita lihat di rulebooknya dari Bless itu sendiri kita ngeliat yang namanya rulebooknya itu dia bilang harusnya minimal 3 minggu untuk yang namanya roster submission dimana nantinya pemain itu tuh di-approve untuk akhirnya bisa bermain di yang namanya Bless Premier Fall Finals tapi ini kan kita lihat ya secara timeline tentunya tidak 3 minggu dan ya sudah pasti Cadian adalah pemain yang tidak diikutkan dia namanya Bless Premier Fall Finals ini nah, cuma akhirnya belakangan ini tuh ada yang namanya polemik ya karena munculnya Cadian masuk ke dalam daftar pemain aktif untuk Bless Premier Fall Finals ini nah, kenapa diperbolehkan bermain ya karena sebelumnya diketahui ya si Astralis itu bukan Astralis sih, sebelumnya Astralis kan announce Cadian terus kemudian Bless itu akhirnya sempat kirim email kayak bikin semacam broadcast ataupun announcement bahwa dia yang namanya memperbolehkan emergency sub dari Astralis kepada semua tim karena salah satu alasannya yang dituliskan sama Bless Premier kepada broadcast tersebut adalah karena ini ya, medical emergency jadi tentu saja ya semacam ya bisa jadi cedera, masalah kesehatan, dan kemudian ataupun beberapa force major lainnya lah nah, memang kalau kita lihat di rulebook sendiri hal ini tuh sebenarnya berlaku dan diperbolehkan sama Bless Premier diperbolehkan ya, yang namanya emergency sub-titude tuh boleh kalau yang namanya ya medical, khususnya medical terus kemudian ataupun isu-isu travel biasanya kan pro player suka kena visa issue ya jadi hal-hal kayak gini diperbolehkan nah, siapa yang kena ganti itu adalah si bro ya kan nah, memang ya akhirnya yang jadi polemik adalah kayak dia ini kan kemudian masuk semua tim tau bahwa, oh ini tuh medical emergency oke lah diwajarkan ya, kalau misalkan pun gue adalah seorang tim gitu ya ya akhirnya dapet broadcast message tersebut yaudah gitu ya kan, namanya juga medical emergency mau gimana tapi akhirnya muncul nih ya kan di twitter atau di X ini adalah yang namanya agent ya agent itu kayak semacam mungkin manager lah bisa dibilang agentnya si pemain ini, si bro ini yang kena di substitusi katanya pemain saya sih gak kenape-nape katanya sih fully fine gitu ya kan dan ini yang akhirnya jadi polemik ya karena kata agentnya tidak ada masalah kesehatan apapun gitu, jadi kayak semacam mengeksploitasi rules yang mereka punya sendiri dan juga mengeksploitasi konteks yang namanya medical emergency ini untuk memberikan emergency substitute dan memperbolehkan keadian main itu kira-kira yang ditangkap sama banyak orang yang akhirnya si Blast Premier ini kena boycott terutama untuk media day-nya jadi banyak pro player ya ini gua sebutin macam Kerrigan, Alexip, Snacks terus Snappin, Twist, Apex ini semuanya boycott dan gak hadir di media day ya itu setidaknya yang gua baca dan akhirnya banyak juga tim-tim yang sebenernya ikutan sebagai rasa untuk yang namanya memprotes kenapa hal ini tuh bisa jadi gitu ya kan jadi acara media katanya kemarin seperti cancel kalau kata Blast Premier sih nanti bakalan diadain lagi tapi di reschedule nah memang yang tadi gua mention bahwa akhirnya orang tuh merasa kesal karena Blast Premier itu bikin yang namanya peraturan dan mereka mengeksploitasi peraturan itu sendiri dengan konteks yang namanya medical emergency ataupun ya mungkin Astralis ya lah ya disini ya ya sama lah Blast dan juga Astralis mungkin dua-duanya sama-sama kena protes nah cuma memang kalau kita lihat disini adalah kan keputusan itu semua diambil dari organizer dari tournament organizersnya ya kan dari penyelenggara, dari Blast Premier yang tentunya mereka yang punya rulebook ya kan meskipun akhirnya si Blast Premier ini bilang bahwa katanya katanya Blast ini mereka tidak menemukan informasi yang cukup valid untuk membuat mereka meragukan pertanyaan jadi mereka dapat informasi tapi kayaknya informasinya cukup nih gua gak ragu sama sekali dengan informasinya jadi mereka kayak semacam gak crosscheck gitu ya dan yaudah langsung di ACC aja untuk si pemain pengganti ini yang akhirnya diajuin sama Astralis ya mungkin Astralis awalnya juga mencoba-coba ya kayaknya gimana kalau kita mainin si Kedian aja ini gua juga gak tau apa yang terjadi di belakang layar dari Astralisnya yang mereka mungkin punya omongan apa akhirnya si Kedian yang bakalan dimajuin atau memang mungkin mereka butuh IGL juga gitu ya kan tapi akhirnya dari Blast sendiri yang memang memberikan keputusan dan meng-okekan hal tersebut di-approve dan nanti akan berlanjut dengan skenario yang sama jadi kemarin Blast tuh sempet-sempet kena boycott hal yang kayaknya kalau gak salah sempet mirip-mirip juga jadi kira-kira kayak gitu lah tapi hal ini terjadi dan Blast Premier itu udah mulai di hari gua syuting ini kalau gak salah dan lu udah bisa menyaksikan ya top premier CSGO team bertanding di Blast Premier Fall Finals oke ini adalah mungkin sedikit update dari Ascend Club ya minggu lalu tuh gua sempet bahas yang namanya Ascend Club ini ini adalah salah satu tim yang kalau misalkan lu ngikutin Valorant cukup lama dia tuh sempet menang di Champions yang waktu sama Sinet gitu-gitu ya Sinet and Full Rose kok gua cuma ingatnya Sinet doang ya tapi yang pasti memang intinya ini tim sempet masa prime-nya tuh pernah menang Champions ya kan Champions yang pertama kalau gak salah dan akhirnya saat ini kan kemarin itu kemudian Valorant itu merubah yang namanya mereka punya skenario esports ya kan mereka bikin namanya partner league mereka bikin tier 1, tier 2 jadi challengers itu tier 2 kemudian mereka milih beberapa timnya akhirnya jadi masuk ke dalam partner league mereka dan akhirnya mereka berikan pembiayaan disana untuk akhirnya bisa berjalan di liga internasional yang kayak kita tau sekarang namanya Amerika, Pasifik, MEA, terus kemudian ada China nah Ascend Club adalah salah satu tim yang tidak terpilih dan minggu lalu dikabarkan memang exit ya kan exitnya dari mereka adalah kalau lu gak nonton video gue adalah karena mereka memang sudah mulai meragukan tier 2 ini sudah decay dibilang ya sudah tidak kemana-mana dan memang sudah ya harusnya memang dia sudah tidak lagi menjalankan lah intinya si tier 2 ini karena berbagai macam hal yang tentunya mereka dijelaskan disana nah ini CEO-nya kasih detail yang menurut gue cukup gila dia tuh sudah selama 2 tahun spending kira-kira 700 ribu USD nih kalau kita coba aja ya 700 ribu USD 2IDR ini bacanya gimana nih gue jujur agak tolol ya soal angka ya tapi asuh ini 10M jing ini kalau gue gak salah ya ini 10M berarti ya mungkin nanti kalau salah silahkan dikoreksi ya jadi kalau ngeliat ini 700 ribu dolar selama 2 tahun ini angka yang memang sangat-sangat fantastis untuk lo bakar uang ya apalagi kalau kita ngeliat penghasilnya ya hasil result yang bisa kita lihat aja Liquipedia itu kayaknya Ascene Club gak bagus-bagus banget selama 2 tahun terakhir dan mereka ngejar untuk tentunya promote ke Ascension dan memang hal itu yang jadi aim utama untuk saat ini gue rasa kalau kita ngeliat banyak tim tier 2 ya kalau kita ngomongin karena di challengers mungkin spesifik di tahun kemarin dan pengimplementasiannya setelah yang namanya VCT partner league franchise league itu ya kan itu memang challengers itu memiliki jadwal window yang kosong itu cukup panjang di 2025 setau gue mereka sudah memperbaiki hal tersebut tapi memang tentunya banyak juga ya kan akhirnya yaudahlah karena turnamen organizer yang gak banyak juga kemudian sudah di blok jadwalnya segitu sama challengersnya mungkin banyak juga turnamen-turnamen lain yang tentunya kalau konteks kita ngomongin Ascene yang terjadi di ekosistem mereka itu adalah banyak turnamen organizer yang cabut dan juga katanya tidak melakukan pembayaran payroll jadi hal ini yang bikin mereka tuh bener-bener aduh pusing ya jadi mereka udah bakar duit segitunya untuk bisa naik ke tier 1 tentunya mereka masih tidak juga karena tentunya kan ada ekspektasi gaji apalagi lu main di tim yang bisa dikatakan ya mungkin tier 1 gitu ya kan dan tapi lu berada di liga tier 2 jadi tetap ya challengers itu tentunya mungkin ada ekspektasi gaji yang perlu dipenuhi ya kan dan kita lihat juga mungkin hal ini mungkin terjadi ya di tim kita di konsumennya mungkin di kawasan kita Indonesia ataupun South Asia banyak tim yang kayaknya setelah yang namanya VCT dikenalkan yang internasional gitu banyak tim yang kemudian memilih untuk exit ataupun mereka banyaknya kayaknya rehat terus kemudian godok tim baru lagi menjelang challengers untuk akhirnya coba-coba lagi jadi kayak semacam mencoba peruntungan aja tapi memang kalau kita lihat lagi kan gak ada sumber revenue stream yang lain juga kayak misalkan in game konsumetik, pendanaan, dan lain-lain ya kan jadi memang itu update dari Ascend Club ya gue cuma mau nyebutin angka yang cukup gila ternyata ketika gue convert 700 ribu kalau gue gak salah berarti sekitar 10M dan gue gak tau apa yang terjadi mungkin di tim lokal kita juga apakah kira-kira skenario yang sama tapi mungkin kalau ada yang bisa kasih info ini sangat menarik untuk kita bisa bahas gitu ya kan nah next ini adalah ada pengumuman sedikit aja sih dari yang namanya Moonton ya yang menurut gue melakukan sebuah movement yang cukup statement adalah dengan bekerjasama bersama dengan The Esports Integrity Commission atau ESIC karena ini menurut gue sebuah kolaborasi yang luar biasa ya karena kerjasama ini tentunya bakalan bikin lebih fair play dan juga punya ethical standard yang lebih jelas sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin dari esportsnya ya karena akhirnya ada yang meregulasi banyak hal karena kita tau ESIC sendiri adalah salah satu parti yang memang kalau ngomongin masalah fair play ini tentu sudah lebih jelas dan lebih punya framework yang harusnya lebih pakem gitu ya kan karena dia yang ngurusin kalau gak salah tuh anjir gue lupa nama kasusnya tapi banyak banget kos CSGO yang kena ban ya kan menggunakan cheat cam ya gue lupa nama salah satu pelatihnya gue lupa pokoknya nanti muncul tulisannya ya silahkan ya mas editor ya tapi saya lupa ya jujur gue lupa banget jadi memang dia yang mengurus dan memang mungkin ini saatnya juga ya mungkin banyak mobile games dan mobile esports yang tentunya melakukan langkah yang mungkin mirip-mirip gak masih kayak SIC atau setidaknya bikin sistem dan framework yang lebih jelas untuk bikin fair play dan ethical standard yang lebih jelas karena kemarin kita udah liat kasusnya dari HOK yang blue rim esports yang melakukan match fixing ya ini kayaknya esports HOK di seri-seri awal gitu ya kan melakukan match fixing dan kemudian mungkin kayaknya Moonton melihat hmm saya saatnya ya kan jadi ini sebuah movement yang baik banget untuk terus mendukung dan bikin ekosistem esports mereka lebih baik gitu ya kan yaitu dengan SIC nah next ini adalah The Legendary Comeback dari salah satu player yang menang di TI1 ya ini gue gak mau bahas yang gimana-gimana tapi intinya adalah papi balik lagi ke Navi gitu ya kan setelah dia tuh melang-lang buana main di Team Secret ya kan mau marahin Meet One gitu di TI tapi intinya dia kembali lagi untuk Dream League Season 24 anjay gue sih jujur salah satu orang yang secara personal ya secara personal mungkin karena TI pertama juga terus kemudian kayaknya gue sempet bikin juga tuh waktu pas gue SMP ya kayaknya your favorite person gitu gue tulis kayak Dendy sih bukan Puppe tapi setidaknya gue tau Dendy tuh dari jaman dia tuh masih satu roster gitu kan sama Puppe gitu ya kan jadi bener-bener luar biasa banget ya kan melihat papi kembali berseragam kuning hitam dengan logo Ukraine gitu ya kan ini bener-bener Legendary Comeback menurut gue gue gak akan bahas yang gimana-gimana tapi ini buat gue cukup personal aja beritanya karena ya gak ada yang gimana-gimana banget juga kalau gak salah jadi stand-in doang tapi menurut gue ini kayak ya ini Legendary Comeback yang sebenernya kita gak pernah tunggu-tunggu tapi ketika ada kayak oh anjing keren banget gitu ya kan nah terakhir ini akan gue tutup dari salah satu berita pemutusan kontrak dari termination kepada salah satu player ya itu dari Buriram United yang memutus kontrak terhadap salah satu player bernama Puna ini terjadi di skenario-nya pre-pire ya guys ini gue sih sebenernya gak dapet detail yang gimana-gimana ya tapi kalau misalkan ada silahkan aja ditambahin di komentar di bawah dan ini adalah salah satu player yang kalau kita ngeliat track recordnya sebenernya cukup baik bersama tim ini sempet menang FFWS Thailand 2024 Spring itu juara satu ya kan terus FFWS Southeast Asia 2024 Spring itu juara tiga dan terakhir yang diriat adalah IWC itu juara empat jadi sebenernya secara track record oke banget cuma katanya ada penyala gunaan nama baik gitu ya kan dan juga pelanggaran kode RT yang sebenernya sayang banget di beritanya itu gue gak bisa baca dan gak bisa dapet detail yang jelas kayak gimana-gimana tapi katanya berdampak kepada nama baik tim dan juga yang namanya pelanggaran kode RT ini berdampak kepada kinerja dan moral tim juga secara negatif jadi mungkin nextnya kita bakalan lebih tau ya kira-kira kasus ini tuh seperti apa karena gue cukup penasaran penyalahgunaan nama baik yang dia pakai ini seperti apa gitu ya apakah dealing dengan something atau apa gitu ya kan kita gak ada yang tau juga ya atau lebih personal mungkinnya kita gak ada yang tau juga so gue penasaran aja nanti mungkin apakah ada follow up follow up apa ya investigasi yang lebih jelas atau sudah ada justru gue yang silahkan di komen aja di bawah so thank you so much guys for watching ya bila tadi menutup lazy news gue jadi mungkin sorry banget kalau misalnya ngomong gue agak kurang jelas karena gue saryawan ya thank you guys yang udah nonton sampai akhir jangan lupa kalau lo suka sama konten gue kali ini make sure like share dan subscribe follow kita di instagram di atbzisport instagram gue pribadi di atjoshwarnata.c thank you so much all sampai ketemu lagi komen aja di bawah gimana pendapat lo nonton konten gue yang lainnya juga bye-bye guys